Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Kancil Persia Di video kali ini, aku akan kembali mengerbe ke rumah parasaku Bernie guys Dan kali ini, aku sudah mendapatkan ID bangunan yang bagus dan unik-unik banget nih guys Pokoknya kalian tonton aja ya sampai habis Oke, sebelum ke videonya, kalian subscribe dulu channel aku dan like video ini Komen sebanyak-banyaknya ya guys Oke, langsung aja aku ke ID yang pertama teman-teman Disini ada ID-nya, kalian bisa tulis atau kalian salin ya teman-teman Oke, disini ada rumah Amunakamaru guys Disini dia bikin rumah ala Jepang nih Dan lokasinya di pinggir pantai ya teman-teman Oke, bangunannya kayaknya bagus nih teman-teman Kita lihat dari atas dulu Wadi, itu ada kayak lotengnya gitu ya di genteng rumahnya Langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya ya guys Dan ini ada di teras rumahnya teman-teman Gak ada bangku ya disini Kita masuk ke dalamnya, ini ada ruang TV atau ruang tamu ya teman-teman Wah, model rumahnya bagus banget nih teman-teman Disini ada dapur dan ada pintu nih Jadi di ruang TV ini tuh bagus banget teman-teman Dia bikin kayak sekatan gitu tuh Jendela tapi bisa dimasukin nih kayaknya nih Lah, nyebur dong Ini apaan nih teman-teman Wah, aku gak ngeliat disini ada kolam ya teman-teman Oke, disini ada halaman belakang mungkin ya Nah, ini ada pintu ya Ngapain lewat jendela ya Oke, disebelah sini ada kamar mandi Dan ini ada kamaranya dia teman-teman Oke, bagus banget ya Jadi ada jendelanya tuh Yang bisa ngeliat ke halaman belakang Nah, itu ada apa ini? Ini toilet teman-teman Ini masuknya lewat mana ya? Wah, si Rina ini ngacau teman-teman Dia ini ada pintu tapi Masuknya yang aneh-aneh ya Padahal disini ada jalanan nih teman-teman Kecil tapi gak keliatan ya Oke, segini aja buat di lantai bawahnya Oh, disebelah sini ada kamar lagi guys Oke guys, kita naik ke lantai duanya nih Ini ada tangga sebelah sini Dan ada kamar ya guys ya Di lantai duanya Oke, disini ada pintu teman-teman Wah, ini yang loteng yang tadi teman-teman Yang digenteng itu Ternyata buat tempat santai-santai ya bisa Oke, bagus banget ya Model rumahnya ala-ala Jepang gitu Dekorasi dalamnya juga bagus banget guys Kalian harus kunjungi nih Jangan lupa dikasih like Kita lanjut lagi ke ID yang berikutnya Ada kedai ini teman-teman Di depan rumahnya Hatsuki ya Jadi Hatsuki buka warung nih Di depan rumahnya guys Ada kedai snack nih Ini kedainya bisa joget apa Oh, itu mah snack video ya teman-teman Dan di bawah warungnya ada nama teman-teman Noh Muhammad Habib Zihni Ini nama pembuatnya ya teman-teman Tuh Ini ciki-ciki mungkin ya Yang kotak-kotak ini Dan ini ada chiller ya Atau di spencer minuman Oke, itu ada es kiko mungkin ya teman-teman Nah, disini dia jualan apa lagi nih Jualan buku-buku juga kali ya Wah, bagus banget ya guys Kalian kalau mau beli jajan Disini aja nih Oke guys Jangan lupa dikunjungin ya Kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya Disini ada Ada apa ini guys Oh, minimalis cake shop ya Jadi dia bikin cake shop disini teman-teman Nah, ini dia Wah, ini banyak roti-roti nih guys Kalian kalau beli kue-kue disini aja guys ya Oke, langsung aja di depan tokonya ini Bagus banget ya teman-teman Jadi dia bisa tempat buat makan disini Nah, ini ada tulisan juga di sampingnya Nah, pas aku masuk ke dalamnya ini Banyak banget kuenya guys Ini ada display disini Jadi ditutupin gitu ya kuenya Sama dia Oke, di sebelah sini ada tempat pembayaran ya teman-teman Nah, jadi itu kuenya pada di akwariumin guys Kayak ikan ya Oke, menurut aku tokonya ini bagus banget ya teman-teman Dia bikinnya di dekat wedding gini Tapi kalau misalnya udah bisa mode online Mungkin bisa ada pembelinya ya guys ya Pembuat tokonya jadi bisa dapet duit ya teman-teman Kalau ada pembelinya Oke, kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya guys Disini ada rumah Hana ya Dia bikin rumah di dekat pertenakan sini teman-teman Dan rumah ini dikasih judul sama Hana itu rumah modern teman-teman Oke, kita langsung aja lihat ke dalam rumahnya yuk Oke, di rumahnya ada pagernya juga teman-teman Nah, di halaman rumahnya ini dia dikasih tempat bermain gitu ya Kalian bisa makan-makan disini Bisa berenang Pokoknya seru banget teman-teman Untuk menuju ke rumahnya Kita lewat pintu sini teman-teman Dan di depan sini ada ruang tamu ya guys ya Ada TV juga tuh Dan lukisan juga pastinya Oke, untuk dapura ada di sebelah sini guys Ada tempat piano juga Jadi nyatu gitu ya Sama meja makan dapura Oke, di halaman belakang sini teman-teman Dia punya tempat makan atau tempat apa ini Oh, ini ada jemuran Dan di belakang itu temboknya kaca teman-teman Kalian bisa lihat ya Oke, kita langsung aja ke lantai 2 nya Di lantai 2 ada apa guys? Ada cewek tuh Ada lukisan cewek ya Ada kamar mandi Dan ini tempat duduk aja Oh, disini ada kamarnya dia teman-teman Nah, dekorasi kamarnya juga bagus nih teman-teman Ada fotonya dia tuh Ada meja belajar juga ya Jadi, nggak ada balkonnya ya di atas ini ya Nggak ada ya guys ya Kita langsung aja ke belakang yuk Oke guys Buat dilihat dari belakang juga bagus banget nih teman-teman Model rumahnya kayak kaca gitu Dari belakang di depan modern banget ya Oke, kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya teman-teman Disini ada rumahnya Asila ya Asila Oke, disini ada tulisan namanya dia Dan Youtubenya ya teman-teman Ini untuk rumahnya madepnya ke sini teman-teman Kamar mandinya di luar ya Tapi, nggak apa-apa ya guys ya Daripada kamar mandinya di dalam Tapi, tempat tidurnya di luar itu baru nggak boleh guys Oke, di halaman sini ada ruang tamu Ruang nonton TV Dan untuk kamarnya itu kita naik ke atas dulu teman-teman Itu ada tangga Dan ada tempat tidur dia deh Dan di sampingnya itu ada dapur ya Hati-hati nih kalau tidur ntar tumpahan sayur bayam aja Soalnya ada dapur nih kamar tidurnya guys Nggak ada tempat makan juga ya Eh, dia lagi makan guys Oke, teman-teman lagi kuasa Jangan lihat makanan mulu ya teman-teman Nanti lapar kita Oke, buat kalian yang puasanya sampai maghrib Kalian komen aja ya Nanti aku kasih love teman-teman Semangat ya Oke, kita langsung aja ke ID yang selanjutnya guys Disini ada ID Kalian bisa tulis aja Anachia teman-teman Dia bikin rumah microwave teman-teman Mana nih rumahnya Oke, disini teman-teman Oke, ini dia rumahnya guys Jadi rumahnya di atas dekat repair shop ya Wah, bagus banget ya Di dalamnya kelihatan semua nih guys Dari luar guys Kita masuk aja langsung nih Tapi harus matiin ini dulu ya Apa namanya tuh Yang mana mikrofesnya Oke, ini kayak kolision Oke, disini ada tempat makan ya guys Atau ruang tamu ini Nggak tahu aku Ini pokoknya ruang tamu ya guys ya Nah, di belakang sini ada kayak tempat buat baca-baca buku Oke, di sebelah sini ada kamar mandi Dan ada dapur ada di belakang sini teman-teman Oke, ini ada tangga untuk menuju ke lantai 2-nya guys Nah, di lantai 2 ini banyak banget ya Ada tempat belajar Ada tempat makan lagi guys Dan kamar ada di pojok sana teman-teman Oke, bagus banget ya guys ya Kalian punya rumah mikrofes juga nggak? Kalian komen aja di bawah ya guys ya Kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya teman-teman Disini ada rumah dari Youtube ya teman-teman Youtubenya si Dimas Aditya Putra teman-teman Oke, disini aku review rumah Kak Dimas Aditya Putra teman-teman Kalian bisa cek aja di channel Youtubenya ya guys ya Nah, ini rumahnya dia ini renovasi rumah biju umek ternyata guys Gue sampe nggak ngeliat kalo ini ternyata rumah biju umek ya Baru tau kalo disitunya ada biju umeknya tuh guys Nah, ini pintunya ada di sebelah sini ya teman-teman Ini ada ruang tamu dan tempat nonton TV ada Ini di samping rumah biju umek guys sama dia di renovasi guys Ada kamar mandi ya Nah, ini ada halaman belakangnya guys Dia buat jemur pakaian bisa disitu Oke, ada tangga nih guys Ya, disini ada kamar utamanya guys ya Jadi kamar biju umek ada di depan sini Jadi lebih besar banget guys Biasanya biju umek kagak pernah tidur kan guys ya Main komputer mulu dia guys Dikasih kamar gede-gede juga percuma guys ya Kagak pernah buat tempat tidur sama dia guys Bagi umek Oke, disini ada dapur ya Ada tempat meja makan juga tadi Nah, aku naik ke lantai sini ada apa nih guys Wah, ini nggak ada apa-apa ya Jadi cuma kayak gudang bisa itu Oke, buat rumahnya itu bagus banget teman-teman ya Nah, di depan sini juga ada tangga ya Menuju ke kamar biju umek Tapi biju umeknya masih online aja guys Padahal di atasnya ada komputer nih guys Aku suka banget nih guys sama bangunannya ya Kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya teman-teman Oke, teman-teman Dan disini ada dekorasi atas klub ya teman-teman Disini pembuatnya namanya Pings Oke, ini kayaknya cewek-cowok ya teman-teman Kita langsung masuk ke dalam kosannya coba Disini ada tempat jemur pakaian Ada tempat naruh sepeda juga Dan tempat duduk ya Kita masuk ke dalam rumahnya ini Ada banyak banget ya guys ya Ada lemari, ada tempat belajar Dan disana ada tempat dapurnya juga ya Sebelah sini Oke, buat tidur ada di pojok sana guys Disini guys Oke, lemarinya juga bagus-bagus banget ya dekorasinya Kita ke kosan yang kedua guys Ada di sebelah sini Oh, ternyata kamar mandinya ada disini ya teman-teman Disini ada sama aja ya Buat kosan yang kedua sama aja kayaknya guys ya Eh, dapurnya beda teman-teman Dan tempat tidurnya juga beda Ada TV-nya kayaknya disini Yang bikin beda apanya teman-teman Bajunya ya pastinya Baju-bajunya beda teman-teman Kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya teman-teman Dan ini ada dari tetangga kita guys Dari Malaysia guys ya Buat saudara kita yang di Malaysia guys Dia bikin Apa nih guys Bikin Bazar ya Bazar Ramadan guys Wah, aku jalan-jalan beli takjil aja sampai ke Malaysia nih teman-teman Itu banyak banget ya jajanannya Disini ada perhatian ya Pake masker dan Ikuti protokol teman-teman Nah, ini banyak banget jajanannya teman-teman Jadi ini makanan khas Malaysia semua ya guys ya Oke, disini ada nasi lemak royal guys Royal apa ini guys? Royal Rambel mungkin ya Oke, disini ada apem ya Disini ada tempat buat jakat juga teman-teman Disini ada nasi Arab Ustadz Sakhir ya Disini ada nasi kandar utara teman-teman Wah, mungkin nama kota itu ya Dan ada takoyaki Roti John Wah, ada ketupat Godzilla guys Gila guys Wah, parah guys Aku baru tau kalau ada ketupat Godzilla ya Itu ketupat Godzilla gimana bentuknya guys Bagi makan gigit nggak kali ya Oke, disini ada apa nih guys Dodo loh mungkin ya Ada Milo dan Mangga Dan di sebelah sini ada jajanan Azura Kue Tradisi Ini makanan khas Malaysia semua guys Bagus banget ya guys Enak-enak pasti nih guys Aku jadi pengen guys Ada nasi kerbau RM5 itu harganya guys ya Nasi dagang Oke, teman-teman Disini ada murtabak guys Murtabak Singapur ya Ada milti Dan coklat ada juga Oke, banyak banget teman-teman Ini dagangan Malaysia semua guys Makanan khas Malaysia ya Ada ketupat Godzilla yang aku nggak habis pikir guys Aku baru tau ya Oke, untuk ID ini Punyanya Malaysia Humaniza Dan Hana ya guys ya Dia bikin penginapan Kimi guys Ini depannya mana ya Kayaknya bukan ini depannya Ini hanya ada tangga Coba di sebelah sini guys Oke, ini dia Depan penginapannya teman-teman Wah, bagus banget ya Jadi kayak ada boneka-boneka gitu guys Wah, boneka apa ini namanya guys Oke Wah, bagus banget nih Keren banget guys Kita lihat yuk Dari dekat disini Kayak ada tempat minuman gitu ya Ini kayak cafe juga ada guys ya Nah, aku suka banget nih Mau bonekanya Boneka Cimi mungkin ini ya Oke, ini bangunannya juga tinggi banget ya teman-teman Nah, sampai ke atas sana Aku masuk ke dalamnya coba Ini bukan pintu kan Oh, pintunya sebelah sini guys Oke, disini ada kayak tempat pembayaran ya guys ya Ini kayaknya model cafe gitu Bawahnya sini Ada tempat buat panggung mungkin ya Ada tempat buat makan juga Oke, sekarang kita cek ke bagian belakangnya nih teman-teman Kan tadi ada tangga tuh Coba aku cek yuk Kayaknya ada kamar ya teman-teman Di atas sini nih Nah, ini ada tangga ya guys ya Kalian bisa cek di atasnya ini ada apa nih ya Ini ada kolam guys Kolam dan kamar ya Di kolam ini ada isinya Dan ini ada tempat tidur ya Jadi penginapnya disini guys Bisa ditutup juga tadi tuh kalau gak salah Oke, bagus banget ya gedungnya Aku suka banget guys Ini ada boneka-boneka kayak gini Di atasnya juga ada boneka lagi duduk tuh Ini ada roof ceknya Ini mungkin cimi ya guys ya Silahkan kalian kunjungin aja guys Jangan lupa dikasih like ya Supaya bangunannya banyak like-nya Dan masuk ke pick-up list Kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya Disini ada ID Azam Fatakul guys Dia bikin waterboom ya Di dekat wagayu nih Wah, waterboomnya besar sekali guys Kayak stadion ya Wah, ini kalian bisa berenang disini guys Ini tiket pembayarannya mana nih Kayaknya langsung berenang aja guys ya Gratis kayaknya ini guys Oke, disini juga ada cafe-cafe gitu teman-teman Dan ada saung-saung gitu di pinggirnya tuh Ini kedalamannya berapa nih Aku nyebur dulu lah Kayaknya gak dalam-dalam banget guys Wah, seleher guys Ini kalau Yuta sama Mio tenggelam kali guys ya Oke, bagus banget Ini aku mau naik Susah banget guys Jadi disini kita bisa duduk-duduk Atau santai-santai ya Wah, bisa berenang langsung Oke guys Jadi kalian selain bisa Main prosota nih Di tengah-tengah kan Oke, jadi di tengah-tengah ini Makin dalam ya guys ya Oke, si boy mulai berenang teman-teman Nah, kalian kalau gak bisa berenang Kalian bawa pelampung aja teman-teman Disini ya Oke, bagus banget guys Buat bikin drama Atau film gitu ya Kalian di kolam renang ini Dan disini juga ada cafe Atau tempat Apa nih guys ya Ya, tempat pemesanan Minuman dan makanan ya Disini ya Aku mau naik dulu guys Soalnya udah gak kuat nih Si boy ya Nah, iya guys Ini betul tempat jualan ya Oke, kita bisa lihat dari sini Tuh Silahkan kalian kunjungin aja Jangan lupa dikasih like Aku lanjut lagi ke ID yang selanjutnya Disini ada rumah hijau guys Dan pembuatnya namanya Sinta ya teman-teman Ini propsnya banyak banget Udah 270 Lokasinya di dekat Takoyaki Disamping Takoyaki guys ya Oke, sesuai namanya ya Rumah Gerinti Jadi kayak maca gitu ya Rumahnya Oke, kita masuk ke dalam rumahnya Ini ada ruang tamu teman-teman Dan ada tempat buat nonton TV juga Ini detail banget sih Sempit banget rumahnya guys Jadi dia butuh kedetailan banget nih Harus fokus banget guys Ada tempat makan juga mungkin disini ya Kok dia bisa ya Bikin rumah sekecil ini Tapi rapi banget ya teman-teman Nah, ada dapur ya teman-teman Dan dapurnya ada gelasnya juga ya Ada tupperwarenya gak nih Oke, di belakang sini Ada kamarnya dia teman-teman Ada tempat belajar juga dia Kayak ada kipas angin juga itu Kipas angin bukan ya Nah, aku ke belakang dulu Disini ada kamar mandi ya teman-teman Kamar mandinya ada odolnya Ada ponsnya Pokoknya ada sabun-sabunnya gitu guys Oke, bagus banget ya Ini detail banget dan rapi loh teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa dikunjungin ya Dan dikasih like ke rumahnya Kita lanjut lagi ke ID selanjutnya Disini ada rumah Mutia ya Dia bikin rumah di belakang sini teman-teman Yang di dekat air terjun aku ya Dan jarang banget loh yang bikin bangunan disini teman-teman Oh gerbangnya bukan disini teman-teman Ada di depan sana nih Oke disini teman-teman Jadi ada gerbang lewat sini ya Oke kita ke pintunya Ada di sebelah sini Jadi terasnya juga ada tempat duduk ya Ini ada kamar tidur teman-teman Di depannya Kita masuk ke dalam rumahnya Ada ruang tamu Ada kamar lagi ya Sini ada tempat duduk lagi Ada kamar lagi Aku penasaran mungkin ini rumahnya dia guys ya Kayaknya sih Disini ada tempat buat nonton TV ya Nah ada tempat tidur lagi guys Kamarnya banyak juga ya teman-teman Dan di sebelah sini ada kamar lagi tuh teman-teman Ada 4 kamarnya guys 5 ya sama yang di depan tadi tuh Oke disini ada tempat buat minum Ada dapur ya Di sebelah sini ada pintu belakang juga dia guys Oke sebelah sini ada Masih dapur ya guys ya Itu apaan tuh Oke ada kamar mandi juga teman-teman Di belakangnya Nah aku menurut aku ini rumah aslinya dia ya teman-teman Kayaknya sih betul ya Soalnya kayak rumah asli gitu guys Oke kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya teman-teman Disini ada kos-kosan nih Di depan umat ya Oke jadi kos-kosannya warnanya hitam putih dan pink Pembuatnya namanya hariko rara teman-teman Bikin ada sayuran budi ya Sayuran budi apaan aja nih daun semua ya guys ya Ada kue juga tuh Ini kos-kosannya ada berapa pintu guys Oh di tempat sini ada tempat buat main ya Atau tempat makan-makan Sebelah sini apaan ya Mungkin apa guys ini Laundry ya Atau bukan ya Oke sebelah sini ada ruangan yang pertama guys Ada kamar ya Ada tempat TV juga Dan dilengkapin kamar mandi juga ya guys ya Jadi kamar mandinya ada di dalam guys Oke kita cek ke ruangan yang selanjutnya guys Ada di depan sini Jadi cuma 2 ruangan doang ya 3 ya Ada tempat nonton TV juga Ada kamar juga Ada dapur Dan lemari Pastinya kamar mandinya dalam juga ya teman-teman Tuh ada anduk lagi pada DJJR gitu guys Oke teman-teman Bagus banget kosannya ya Ini decorasinya juga bagus ya teman-teman Dikasih warung juga sama dia Oke teman-teman Jadi cukup sampai disini aja Review rumah kita kali ini Buat kalian yang ingin aku kunjungin rumahnya Kalian bisa tulis aja ID-nya di kolom komentar ya guys Oke jadi segitu aja Like video ini Jika kalian suka Jangan lupa subscribe channel aku Dan bagikan ke teman-teman lainnya ya Aku kancil persia Terima kasih teman-teman